Halo guys, balik lagi dengan gue Ankur Satria, kali ini gue bakal bermain game last day on earth survival ya guys ya, dan seperti biasa guys, gue bakal bikin video konten ngerit ya guys ya, dan ngerit kali ini pastinya beda dengan ngerit ngerit gue sebelumnya guys ya, karena hari ini adalah spesial untuk lebaran ya guys ya, oke guys, dan semoga saja gue mendapatkan dan base itu yang bagus, yang enak, yang isinya itu mantep lah guys ya, lumayan lah buat THR ya, oke ya, gue bakal langsung saja menuju ke base nya ya guys ya, kita lihat base nya seperti apa guys, yuk ikutin terus oke ya guys ya, jadi nama base nya itu yang gue read ini adalah Angelina base ya, jadi ini merupakan salah satu base yang pernah, yang pernah gue read, dan namanya itu yang paling bagus ya guys ya, diantara base-base yang lain guys ya, yang pernah gue read guys, karena yang lain itu namanya itu ngaco-ngaco semua guys, entah ya, kenapa itu ya, kok namanya ngaco semua baru kali ini loh ya, gue mendapatkan base itu yang namanya itu benar-benar enak untuk dibaca ya guys ya, tidak seperti kayak biasanya guys, oke, gue bakal curi dulu ini guys ya, untuk untuk, untuk apa ini ya, untuk bensinnya lah ya, kita ambil, kita taruh di motor kita guys ya, kita pindahin di motor kita, ya seperti biasa lah ya, ngerit itu harus kita maksimalkan semaksimal mungkin ya guys ya, jangan sampai ada yang kelewat guys, oke mantap lah, tuh ya, bensinnya dia sampai benar-benar kosong guys, dan bensin gue ini sampai penuh guys, tuh kan bisa kalian lihat ya guys ya, inilah enaknya ngerit guys, maka dari itu, ayolah yang player LDO ini berbanyaklah ngerit guys, dan seperti biasa kita unboxing dulu ya guys ya, kita review dulu depannya, oke, dan disini terdapat turret ya guys ya, di depan gue ini, ada turret, tuh kan bisa kalian lihat ya guys ya, ya widi tuh rednya tuh ya, kalau kita ini berdiri di depannya, kita bisa ditembakin ini guys, oke, kita hindarin saja tuh rednya guys, oke, jadi penampakan base-nya itu seperti ini ya guys ya, base-nya gede sih, gede, ya, ya gede lah, tapi gak tau ya isinya itu seperti apa, oke lah, biar gak kelamaan ya, pasti kalian juga penasaran kan isinya seperti apa, oke, kita hancurkan dari sini guys ya, oke, dari sini ya, kalian simak ini ya, videonya, biar kalian itu tau ya guys ya, letaknya box-nya itu ada di mana ya guys ya, oke, langsung kita ledakin di sebelah sini guys ya, dan jangan lupa kalian juga harus ngebawa C4 ya guys ya, karena ini tembok lapis keduanya ini level 3 guys, oke, minggir dulu guys, oke lah boy, oke, jadi box-nya itu ada di sini ya guys ya, sama nanti itu ada di baliknya ini guys, oke, awas, oh ini ada zombie-nya, kita bunuh, kita pakai katana terlebih dahulu guys, biar noise-nya itu tidak bertambah ya, dan ini kan juga masih zombie yang pertama, jadi masih enteng lah ya, masih belum keluar yang toxic abomination-nya itu ya, oke lah, kalau ini mah, kita pakai katana saja terlebih dahulu ya guys ya, baru nanti kita keluarin lah pistol kita, oke, setelah itu kita ledakin yang di sebelah sini guys, setelah seperti ini, awas, kita cari senjatanya ya, ya guys ya, posisi senjatanya dari base ini, oke, mantap, ini kan sudah hancur ya guys ya, sudah hancur box 3, dan keluar lagi ini zombie-nya ya, nah ini, kita ini harus pakai katana saja ya, terlebih dahulu ya guys ya, ini hampir mati gue anjir, kita bunuh dulu dia guys, ini tersisa berapa ini, oke, tersisa 2 ya, bluter-bluter doang ini, sisanya, oke, pakai heal dulu, ini kayaknya ini armor gue nih, belum-belum ini, sudah setengah ini guys, ya, gak enaknya pakai mili itu seperti itu ya guys ya, oke, mantap, jadi box pertama itu seperti ini ya guys ya, penampakannya ya, nah ini disini ada clock yang masih penuh durannya, untuk shotgun-nya tidak usah kita ambil ya, karena durannya tinggal segitu guys, lah disini juga ada first aid kit ya guys ya, kita ambil, ada palu lah, ini palu ini sangat penting ya guys ya, karena juga carinya juga gak gampang ya guys ya, sekarang ya, palu ya, oke, kita unboxing lagi, box kedua guys, oke, disini ada palu lagi, dan ada branch, nah ini mantap nih ya, palunya pokoknya kita ambil lah ya, nah terus, kita lihat box ketiga, lah ini guys, ini yang pasti kalian cari-cari ya guys ya, selama ini ya guys ya, senjata itu isinya ya, bentar, untuk menambah slot, kita taruh dulu tadi, yang bareng yang sudah kita ambil di motor kita ya guys ya, supaya kenapa ya, supaya tas kita itu ada slotnya lagi guys, lah seperti ini ya guys ya, lah ini tadi ya, senjata yang kita dapat itu kita taruh ya guys ya, disini ya, disini ya guys ya, oke ini mungkin untuk, untuk apa ini ya guys ya, untuk winchester nya ini, mending gak usah kita bawa ya guys ya, mending gak usah kita bawa, ini sih palunya ini ya, ini sih palunya ini gue sudah dapat banyak banget ini ya, entah ini base ini, gudangnya palu ini ya, emang ya ini ya, tuh kan bisa kalian lihat ya, gue ini palu ini sudah dapat banyak banget ini, tadi mana tadi, lah ini, bukan itu mamang, lah ini, ini kita ambil juga guys ya, ini kayaknya ini satu lagi nih guys ya, kita hancurkan saja ini, lah ini yang, yang tembok sebelah sini ya, bentar, kita ambil dulu C4 nya ya guys ya, tapi ini entah ya ini ya, entah ini, apakah noise nya ini masih ada, apa enggak ya, kita lihat saja nanti, pokoknya kita ledakin saja lah ya, terlebih dahulu ya guys ya, nah seperti ini guys, kita keluar dulu saja ini, oke ternyata masih ada guys, oke mantap, nah ini kita keluar saja guys, kita sambil lari-lari ya, tadi disana gue lihat spike trap guys ya, tetapi cuma satu guys, di, 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 kita ajak aja dia ya, muter-muter ya, disini ya, oke seperti itu guys, waduh, armor gue ini rusak guys, saatnya ini ya, gue bakal pakai pistol gue, awas, armor gue sudah rusak anjir, oke, ini saatnya pakai pistol ini gue guys, idih, hampir mati, sumpah, sumpah ini gue ini di, 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 kroyok berapa ini, tiga ya, tiga toxic abomination, tanpa armor anjir, awas mati, jangan sampai mati guys ya, kalian ini harus ingat ya, jangan sampai mati ya, ya meskipun bisa, bisa balik sih, tak, tapi kan, tapi kan, juga sayang gitu loh ya, kalau kalian sampai mati, oke mantap guys, sudah hancur lah, ini disini ini, jadi temboknya itu berlapis-lapis ya guys, guys ya lah, disini gue menemukan ini ya guys ya, ini sih sangat penting ya, steel bar ini ya, kita ambil saja, untuk mesin sih, kurasa, gue tidak, tidak butuh ya, karena, gue ini punya persediaan mesin ini, banyak banget, nah ini guys ya, ini juga ada harta karun yang tersembunyi, ini guys, nah ini kita ambil juga ya guys ya, nah disini tadi gue menemukan minigan, kemudian ada VSS sama ini, guys ya, school crusher ini guys ya, mantap lah, oke, jadi disini gue mendapatkan palu ini, berapa ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, muduh sampai 6, guys, gue sih harus cari armor ya guys ya, tapi sih, ini gue ini armor di rumah ini banyak banget, nih tadi sih noise-nya ini masih banyak ya guys ya, oke, mungkin gue bakal hancurin yang sini saja ya, ya guys ya, tuh kan, masih banyak tuh guys, noise-nya itu ya, ya, oke, ini mungkin cukup, nah disini ada armor nih guys ya, gue bakal ganti saja, ganti pakaian guys, nah ini tadi, ini untuk apa ini, untuk hajatnya, kita taruh disini ya, ya guys ya, tidak usah kita bawa, kita ganti sama armor yang duranya masih banyak guys, lah seperti ini, oke lah, mantap ini ya, ngeritnya ya, waduh, ini ganteng banget ini ya, itu kan, kalau marah ini ya, bisa seperti ini ya, ya, ya guys ya, oke, kan keren ya, oke, jadi best-nya ini ya, menurut gue sih mantap ini ya, ini bener-bener gue ini seperti berasa mendapatkan THR lebaran guys, yang beneran saja ya, gue mendapatkan banyak banget senjata, oke, gue bakal balik ke rumah guys, oke guys, seperti biasa ya, rutinitas, setelah ngerit, kita kasih imbalan ke si rider-nya guys, oke, biar gak kelamaan ya, ya guys ya, nungguin sampai same terus, same terus, segala lah ya, biar gak kelamaan, gue bakal aja, kasih langsung, kita kasih EC dia guys ya, atau electronic circuit, oke, mantap, oke, kita kasih satu saja lah, ini kalau kasih satu nih, dia ini pasti bakalan langsung balik nih ya, pokoknya kalau kalian ngerit guys ya, kalau setelah ngerit kan, ini kan disuruh ngasih ke si rider, nah, itu intinya tuh, sampai dia bilang itu same true ya, ya, seperti ini ya, itu kan ada tulisannya, same true, biar kenapa, biar best kalian itu tidak kena read balik ya guys ya, sama si rider ya, ya kalau kalian pengen nyoba sih ya, coba saja ya, ya guys ya, kalian rasakan ya, gimana sensasinya, kalau best kalian itu di read sama si rider ya guys ya, udahlah, percaya ya, ya gue ya, apalagi kalau semisal ya, tembok kalian itu, masih ya, masih tembok-tembok, yang level 2 itu ya, ya guys ya, yang masih pakai paint plane gitu, lah itu udah pasti bakalan rata itu ya guys ya, karena gue ini pengalaman banget dulu, enggak tahu ya, gimana itu caranya itu, biar si ridernya itu tidak sampai ngerit balik gitu loh, waduh ternyata, best gue diratain jir, jir, emang kampret ya, oke, dan ini kita taruh-taruhin semua, ini mantap sih, ini gue sangat-sangat, sangat-sangat, apa ya, kalau dibilang itu ya, sangat-sangat puas ya, ini gue sangat puas ya guys ya, dengan hasil read gue ya, gue dapat senjata ini banyak banget, mantap ini ya, bener-bener tadi tuh, bestnya itu bener-bener gue kuras ya, senjatanya itu sampai habis ya, udah namanya bestnya itu cantik ya guys ya, Angelina best gak tuh ya, keren sih, emang-emang keren, mantap lah, oke, ini sudah, ini box gue ini sudah hampir penuh semua guys, bisa kalian lihat tuh kan, ini untuk milih weaponnya saja ini, sudah penuh, armor gue, dua, dua kotak ya guys ya, ini armor gue ini dua kotak, yang itu satu, kemudian sama yang ini, ini sudah penuh semua guys, tuh kan, bisa kalian lihat ya, senjata gue sih juga sudah, Alhamdulillah ya, juga sudah banyak, dan disini lah, ini gue taruh disini saja ya, ini ya, untuk sisanya, dan untuk palunya gue bakal gue simpen di port saja ya guys ya, buat kita naikin level yang ada disana, buat untuk kita ambil ini guys, keren key, ya, kita nanti bakal unboxing keren key lagi ya, oke lah guys, kita taruhin semua, tinggal satu senjata ini kita taruh lah, ini untuk sisanya, ini untuk palu ya, gue bakal otw ke sana guys, ke port ya, ke port tuh, oke, oke guys, mungkin video ngeritnya sampai disini saja, video ngerit edisi lebaran, dan hasilnya pun sangat memuaskan banget ya guys ya, oke guys, bagi kalian tentunya, yang belum like, komen, share, dan subscribe, jangan lupa ya guys ya, dikasihkan, bantu channel ini berkembang ya guys ya, sampai seribu subscriber nantinya ya guys ya, oke, terima kasih,